Baik, kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya Jadi disini kan kita akan mencatat bagaimana sih perlakuan dari ilustrasi pada penerbitan saham biasa dengan nilai nominal Nah disini kita bisa melihat ada di sebelah kredit itu ada modal dan agio Maksud dari agio ini adalah agio itu merupakan selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominal Atau bisa disebut sebagai kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penjualan saham di atas nilai nominal Jadi yang dilihat itu adalah nilai nominal itu sendiri Maka kalau misalkan dia selisihnya itu lebih maka dikatakan sebagai agio Kemudian jika selisihnya itu kurang atau dia lebih kecil Maka dikatakan sebagai di agio saham Maka kreditnya modal saham biasanya itu adalah 100 juta Ini merupakan perkalian antara 100 dikali dengan 1 juta Ini 100 dikali dengan 100 juta Nah kemudian Maka Jadi kan ini kita sudah mengetahui ya Apa namanya Modal sahamnya berapa Maka agionya itu merupakan selisih Yang seperti saya jelaskan tadi Jadi ini merupakan perkalian antara 500 dikali dengan 1 juta Nah dengan 500 juta Selisihnya itu adalah agio sahamnya senilai 400 juta rupiah Nah kemudian kita lihat lagi Apa sih perbedaan penerbitan dengan nilai nominal Dengan tanpa nilai nominal Nah disini kita langsung kelihatan ya Dari jenis jurnal yang dibuat pada saat penerbitan saham tersebut Nah disini kita Soalnya kasusnya masih sama Meributkan 1 juta lembar saham Kemudian Namun tanpa nilai nominal Kemudian harga per lembarnya itu 500 rupiah Yang membedakan itu adalah Pada jurnalnya Kalau yang menggunakan nilai nominal Itu ada agio atau disagio Maka yang tanpa nilai nominal itu Tanpa memperhatikan agio atau disagio sahamnya Jadi langsung saja ke jurnalnya Itu pada saat penerbitan saham Kas pada modal Yaitu senilai 500 juta rupiah Seperti itu Nah kemudian kita perhatikan lagi Ini adalah ilustrasi untuk saham yang diterbitkan Dalam transaksi non tunai Disini ada 3 kondisi yang akan kita jelaskan Pertama kita akan melihat ya Bagaimana ilustrasinya Ini ada PT Obat Sejahtera Mereka membeli merek dagang obat flu Yang bernama flu kena Dari perusahaan farmasi dari Malaysia Kemudian Untuk pembelian ini PT Obat Sejahtera Tidak melakukan pembayaran tunai Tapi Tapi pembayarannya itu Non tunai ya Seperti itu Kemudian Melainkan menerbitkan 1000 lembar saham Dengan nilai nominal 1000 rupiah Nah Kita lihat kondisi yang pertama PT Obat Sejahtera ini Tidak menentukan nilai wajar merek dagang tersebut Namun Berdasarkan harga penutupan perdagangan Harga saham per lembar obat sejahtera itu Diketahui sebesar 1600 per lembar Jadi Kondisi pertama ini Kita perhatikan bahwa Pada saat PT Obat Sejahtera ini Menerbitkan saham Itu Dengan nilai nominal Itu dilihat dari Penutupan harga perdagangan Jadi kan Berapa harga yang ditutup pada saat itu Pada saat dia Apa namanya Menerbitkan lembar saham Nah ternyata Pada saat penutupan perdagangan itu Harganya Diketahui 1600 per lembar Maka 1600 Ini Dikalikan dengan Seratus Ribu Lembar saham Ini diperoleh Berarti ini Itu Ini diperoleh dari Sama dengan 1600 Harganya Dikalikan dengan Seratus ribu Lembar saham Nah kemudian Tadi kan kita sudah tahu ya Agio itu adalah selisih Dengan nilai nominal Nah selisihnya itu berapa Selisihnya itu adalah 60 juta rupiah Dari mana Dari mana kita memperoleh Selisihnya 60 juta rupiah Ya dari Karena kan kita harus Apa namanya Menghitung dulu Berapa Nilai Nilai sahamnya Nilai Nilai Apa Jumlah lembar saham Dengan Nilai nominal Berarti ini kan kita kalikan dulu Jumlah lembar sahamnya kan Seratus ribu Dikalikan dengan nilai nominal yang pertama Pada saat menerbitkan itu Yaitu Seribu Maka Seratus juta Nah selisihnya itu adalah Ini Berarti selisihnya 60 juta Maka itu merupakan Agio Nah kemudian yang kondisi kedua PT Obat Jaya itu tidak dapat menentukan nilai wajar sahamnya Namun nilai wajar merek dagang diperkirakan sebesar 175 Maka merek dagangnya itu Apa namanya Jurnalnya Merek dagang pada saham Pada saham biasa Dan agio saham biasa Jadi Tetap agio Ini kayak seperti Ini sebenarnya Ini salah-salah ketik Ini harusnya disini 75 Bukan 60 ya 75 Juta rupiah Nah jadi ini Karena merek dagangnya sudah diketahui Berarti debitnya itu merek dagang 175 juta Kemudian Di kreditnya itu tetap sama Saham biasa dan agio Jadi Agionya tetap itu selisih dari Apa namanya Selisih dari nilai nominal yang sudah kita hitung di Kondisi pertama tadi Kemudian kita lanjutkan di kondisi ketiga Nah ini PT Obat Jaya Tidak dapat menentukan nilai wajar Kemudian Perusahaan meminta bantuan Dari konsultan Konsultan bahwa Dari analisis model arus kas terdiskonto Itu nilai merek dagangnya di estimasi 130 juta rupiah Maka Apa namanya Jurnalnya itu adalah merek dagang Saham biasa Agio saham Jadi disini ada tiga kondisi ya Yang pertama itu Apa nanya Kondisi yang pertama Tadi Menentukan merek dagangnya Nilai wajarnya Kemudian ada penutupan Penutupan perdagangan harga sahamnya juga Itu ditentukan Kemudian Yang kondisi kedua itu Tidak menentukan nilai wajar Tapi Nilai wajar merek dagangnya itu diperkirakan Maka seperti ini Kemudian yang terakhir itu adalah Tidak dapat menentukan nilai Nilai wajar saham Tapi Tapi Di apa namanya Di estimasi Seperti itu Berapa Nilai Dari Merek dagang Yang memang Bisa dinilai Dengan cara Meminta Bantuan dari konsultan penilai independen Seperti itu Jadi Yang menentukan estimasi berapa Merek dagang ini Bukan sembarangan orangnya Jadi Perusahaan itu Meminta Atau konsultan penilai Yang secara independen Seperti itu Selanjutnya adalah Pembagian Dividend Jadi disini Ada dua karakteristik umumnya Yang pertama itu adalah Dividend kumulatif Dan yang kedua adalah Dividend partisipatif Nah apa sih bedanya Dividend kumulatif Dan partisipatif Nah karakteristik Dividend kumulatif itu Merupakan Pembagian Dividend suatu periode Mendahulukan Dividend periode Sebelumnya Yang tidak Dibagikan Nah kemudian Jika Masih ada sisa Maka barulah Dianggap sebagai Dividend periode Berjalan Nah sedangkan Dividend partisipatif Itu merupakan Kebijakan Dividend suatu periode Yang memberikan Tambahan Dividend Kepada pemegang Saham Preferen Jika masih Terdapat Kelebihan Dividend Setelah Pemegang Saham Biasa Memperoleh Alokasi Dividend Dalam Persentase Yang sama Terlebih dahulu Jadi kalau kumulatif Itu dilihat Dari Periode Periode Sebelumnya Yang belum Dibagikan Maka Itu Bersifat Akumulasi Seperti itu Jika masih Ada sisa Barulah Dikatakan Sebagai Periode Berjalan Dibagikan Dibagikan